Audio Jumbo Welcome, Yayasan Ceriboda Management Breaking News Kata pakar geologi soal penyebab banjir bandang di Masamba dikutip dari tenpo.co.jakarta Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin telah melakukan kajian tentang Masamba dan sekitarnya di Luh Utara, Sulawesi Selatan dan menyimpulkan daerah yang berpotensi bencana itu akibat pembentukannya dari erosi dan sedimentasi sekitar ribuan tahun Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan Pakar Teknologi dan Geologi Prof. Dr. Eng Adi Maulana, STM Pil di Makassar Jumbo 17 Juli 2020 mengatakan potensi bencana banjir bandang di seluruh daerah di Sulawesi Selatan sejak 2019 sudah ditunjukkan pada Journal of Fishing Salah satu daerah yang berpotensi banjir dengan tingkat risiko tinggi adalah daerah Luh Utara, khususnya daerah Masamba dan sekitarnya daerah Masamba dan sekitarnya merupakan daerah pedataran yang sangat luas terbentuk dari proses erosi dan sedimentasi selama ribuan bahkan jutaan tahun menempati luas area sekitar 500 km dan 30 km pedataran ini disusun oleh material alupial dengan sumber dari batuan berupa material-material yang berasal dari pegunungan di bagian utara, timur, dan baratnya sedangkan di bagian utara dan baratnya lanjut adi terdapat pegunungan yang disusun oleh permalasi kambuno berupa batuan dengan komposisi granatik sampai dengan dioretik sementara pada bagian timurnya disusun oleh pegunungan dengan komposisi batuan, metamorfik, dan kompleks Pompaneo menurut dia, kondisi morfologi daerah ini bagikan cekungan kecil yang diapit oleh pegunungan di bagian utara, timur, dan barat dan dibatasi oleh teluk boneh di bagian selatannya terdapat setidaknya tiga sungai besar dan beberapa sungai kecil yang mengalir memotong daerah pedataran luas ini dari utara ke selatan sungai-sungai ini terbentuk oleh akibat patahan-patahan atau sesar sekitar pilosen atau 2 juta tahun yang lalu patahan-patahan ini terjadi akibat proses tektonik membentukan Pulau Sulawesi sejalan dengan waktu, patahan-patahan tersebut membentuk andiran sungai pada daerah hulu, proses pelakukan sangat intens terjadi dibuktikan dengan tebalannya soil atau tanah kutupan yang mencapai 5-7 meter hasil penelitian yang dilakukan oleh UNHAS menemukan ketebalan soil bisa mencapai 8 meter di titik tertentu banyaknya aktivitas pembukaan lahan-lahan untuk perkebunan dan permukiman yang tidak terkontrol di wilayah pembunungan atau membulu sungai menyebabkan terjadi proses erosi yang sangat signifikan ujar Adi akibatnya, lanjut dia terjadi proses sedimentasi pada sungai yang tinggi kondisi ini menyebabkan kondisi sungai secara umum terganggu pembukaan lahan menyebabkan tanah menjadi rentang terhadap erosi permukaan dan menyebabkan berkurangnya vegetasi akibatnya, tanah di bagian hulu menjadi jenuh dan tidak mampu lagi untuk menyerap air hujan dengan baik atau prestipasi menjadi semakin berkurang terbukanya lahan yang menyebabkan proses erosi semakin tinggi dan menghasilkan tumpukan material sedimentasi yang semakin besar mengisi saluran sungai dan terendakkan pada dasar sungai menjadikan kapasitas atau volume sungai menjadi berkurang atau terjadi pendangkalan kondisi ini menyebabkan ketika terjadi hujan deras dalam waktu yang singkat maka banjir akan terjadi banjir terjadi dengan cepat atau yang sering disebut dengan banjir bandang selamat menikmati berkaitan dengan hal tersebut pengangalan banjir di daerah ini memerlukan sinergi dari semua stakeholder terutama di Nasdaq Mr.Sky tanpa adanya sinergi akan sangat sulit mengatasi banjir yang kedepannya akan semakin sering terjadi ia menyatakan semakin ekstrimnya curah hujan akibat perubahan musim global ditambah dengan apa terima kasih 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 terima kasih